Halo The Insiders, balik lagi. Kali ini kita ngebahas tentang Persija Jakarta. Rumor transfer yang lagi rame banget dibahas di teman-teman Jackmania. Oke, disini ada Ciro Alves yang dikabarkan akan gabung sama Persija dari Persikabo. Terus ada Ardi Idrus dari Persiba, Miftah Anwarshani, dia dari Barito, sama Firza Andika dari PSM Makassar. Jadi, itu beberapa prediksi dari teman-teman Jackmania, karena ini nggak mungkin manajemen Persija ngebocorin. Cuman ini biasa lah, anak-anak Jackmania ini suka dapet-dapet info aja dia. Jadi itu rumor yang lagi kenceng banget beredar. Nah, pemain yang udah masuk ada Iksan Kurniawan, Samuel Siman Juntak, sama yang terakhir Ahmad Bustomi. Ini kayaknya Ahmad Bustomi mesti ada pembahasan khusus buat dia nih. Soalnya dia umurnya udah 36 tahun. Nah, gue nggak tau deh. Coba lu komentar di bawah. Apakah dia masih pantas main di Persija? Atau dia udah nggak layak karena dia banyak yang bilang udah terlalu tua untuk main di Persija Jakarta gitu. Sedangkan memain Persija yang lainnya kan masih pada anak-anak muda banyak ya kan. Cuman kadang pengalaman juga itu penting untuk timnya. Nah, terus Sudirman bilang ada dua syarat jika ingin bergabung dengan Persija. Yang pertama, pemain harus kerja keras ya pasti standar itu. Sama yang kedua, jika ingin bergabung dengan Persija harus punya mental untuk menang. Ya standar, semua tim, semua orang juga harus begitu lah. Itu bukan syarat, itu cuman bahasa bahasi dari Sudirman. Nah, yang terakhir setelah melepas pemain asing yang mota, pasti Persija harus mendatangkan pemain asing juga. Nggak mungkin lepas pemain asing, nggak ada pemain asing. Bisa di-demo Magic Mania. Siapa yang paling kuat isunya adalah? Makan Konate. Mantap. Kayaknya sih makan Konate fix karena dia udah dari Jakarta. Itu bocoran dari gue tuh. Dia udah dari Jakarta. Jadi kayaknya dalam waktu, nggak lama, sebentar lagi, makan Konate kemungkinan akan digabung dengan Persija Jakarta. Menurut lo kayak gitu apa nggak? Lo boleh berpendapat, lo boleh kayak gue nih ngomong, terserah bebas. Di kolom komentar. Nanti gue tangkapin, gue baca atu-atu. Terus gue balesin komen-komen kalian, oke? Jadi segitu dulu info dari gue. Catatannya gue lempar dulu, oke? Mantap. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.